yo 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 Halo guys semuanya balik lagi ke channel gua terima kasih untuk selalu nonton video gua setiap harinya dan Alhamdulillah sekarang udah banyak banget yang mendukung gua terima kasih kali ini gua akan membahas mengenai kenapa anak IT nggak bisa ngoding ini dia ya mungkin diantara kalian adalah anak IT tapi tidak bisa ngoding gua tidak menyalahkan kalian tidak bisa ngoding karena nggak semua anak pertanian bisa nyangkuh Oke right ini adalah fakta yang biasa terjadi di lapangan mungkin kalian juga mengalami terutama saat melamar kerja seperti kamu anak TI ya saya anak TI Pak Oh bisa bikin program eh eh tapi anak TI Iya anak TI Pak bisa bikin program ya dulu saya soalnya itu anu eh bisa bikin program bisa bikin program bisa bikin program bisa bikin program Oh ya tapi saya bisa bikin kopi kok Pak sumpah saya bisa bikin kopi emm kayaknya susah juga ya kalau mau lamar kesini mohon maaf Anda nggak diterima terima saya Pak kerja Pak saya bisa bikin kopi Pak oke gua akan jelaskan kenapa anak anak TI nggak semuanya bisa bikin program hehehe ya gua lupa dialognya apalagi the reasonnya adalah pertama saat kuliah dia ngasal dan akhirnya tidak lulus dengan baik apalagi dia mengambil jurusan yang seharusnya dia mengambil jurusan yang seharusnya mengambil apa sih nomor 2 yaitu beda jurusan katanya no TI tapi beda jurusan Oke perlu kalian ketahui dalam TI itu ada 12 sub bidang yang harus dipelajari ada algoritma ada database ada jaringan ada multimedia gua lupa ya pokoknya ada 12 jenis data science yang dipelajari di IT itu biasanya di semester 7 mereka ngambil salah satu dari kedua belas jurusan itu dan anak jaringan biasanya mereka memang kurang dalam hal programming karena memang mereka mengambilnya jurusan jaringan so mereka akan lebih hebat di jaringan dibanding dibikin program bisa bikin program Oke alasan yang ketiga adalah karena mereka lemah di algoritma kebanyakan orang yang bisa belajar programming itu atau menyelesaikan tugas saat kuliah itu karena kopas karena meniru temannya dan sedikit dimodifikasi dan ya download dari Forser orang-orang yang lemah dalam algoritma biasanya nggak berminat untuk belajar programming kenapa karena menurut mereka itu sangat memusingkan sekali tapi justru sebaliknya orang yang bagus dalam algoritma justru mereka merasa tertantang untuk menyelesaikan bagaimana program itu bisa berjalan misal ketika ada tugas orang yang minat algoritma lebih suka untuk mengerjakan tugas itu sendiri dibandingkan copy paste dari internet kenapa karena dia ingin tahu baris per barisnya kode yang dia buat sendiri sehingga pada saat ujian dia dapat menjelaskan apa yang dia buat itu begitu yang keempat adalah salah jurusan weh salah jurusan re banyak orang yang salah jurusan terutama orang yang salah jurusan memperhitungkan bahwa anak ti itu akan lulus menjadi guru komputer itu gua dulu dulu gua belajar masuk ti itu karena gua sendiri benci science sebenarnya gua adalah lulusan IPA yang tidak bisa biologi fisika dan kimia bahkan guru gua dulu berkata mau jadi apa kamu kalau nggak ngerti kimia gua jawab gua akan menjadi programmer dan akhirnya itu semacam menjadi boomerang kenapa karena ternyata di ti banyak matematikanya coy yoi di ti itu ternyata banyak sekali matematikanya yang cuma sekali bahwa hampir setiap semester selalu ada matematikanya jadi buat kalian yang merasa pengen masuk ti karena cuma gara-gara pengen jadi guru komputer you're wrong you're wrong guys you're wrong take another ya mungkin kalian jangan masuk jurusan ti atau mungkin kalian hanya masuk jurusan pendidikan ilmu komputer nah itu lebih ke bagaimana cara mendidik orang untuk menggunakan komputer itu ya pendidikan ilmu komputer kalau ke teknik informatika sistem informasi atau manajemen itu ya welcome to matematika confusing what the f**k ya gua sendiri sebenarnya merasa terjebak masuk ti karena ternyata di dalamnya banyak sekali hitungan matematis dan ya something like never understanding like mysterious numbers ya seperti itu ya walaupun sekarang gua hanya mengerti semua salah polinomial yang jelas jangan salah pilih jurusan karena jurusan ti itu tidak semudah yang kalian pikirkan that's right for me untuk kalian yang nonton video ini terimakasih dan untuk kalian yang mempunyai saran silahkan beri di kolom komentar apakah kalian termasuk ke yang males kuliah beda jurusan atau lemah di algoritma atau bahkan salah jurusan kayak gua dulu ya silahkan komentar di bawah see you guys in the heaven mati dong terima kasih bela Terima kasih telah menonton!